Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat dan rezeki dalam berbagai bentuk Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari kegelapan menuju cahaya Islam Pada kesempatan kali ini kita akan menyima kisah menarik dari Abu Nawas Seorang tokoh yang terkenal dengan kecerdasan dan kebijaksanaannya dalam menghadapi berbagai situasi hidup Kisah ini menceritakan bagaimana Abu Nawas menghadapi hari tanpa uang sepeser pun Dalam kehidupan sehari-hari mungkin kita pernah mengalami kondisi serupa Dimana kebutuhan ada namun rezeki terasa sempit Abu Nawas dengan akal dan tawakalnya kepada Allah menunjukkan trik yang unik dan menginspirasi dalam menghadapi kondisi tersebut Yuk kita simak bersama bagaimana kisahnya dan pelajaran apa yang bisa kita ambil dari perjalanan Abu Nawas pada kali hari Pada suatu hari Abu Nawas mendapati dirinya berada dalam kondisi sulit Tidak ada uang disakunya dan semua sumber penghasilannya tampak seolah-olah menghilang Abu Nawas yang dikenal dengan akal cerdas dan kebijaksanaannya tidak serta-merta menyerah pada keadaan ini Ia pun merenung sejenak bertanya pada dirinya sendiri Apa yang bisa kulakukan hari ini agar aku tetap bisa bertahan hidup dan tidak merasa lapar Abu Nawas selalu berjalan menyusuri jalanan pasar Memutar otak mencari ide Tiba-tiba ia melihat seorang penjual daging yang tengah sibuk melayani pembeli Penjual itu memiliki banyak pelanggan yang mengantri untuk membeli daging segar Dan tampaknya bisnisnya sangat ramai Abu Nawas segera mendapatkan ide Dengan santai ia mendekati si penjual daging dan berbicara dengan suara penuh percaya diri Wahai sahabat hari ini daganganmu sangat laris Engkau benar-benar diperkai Allah dengan rezeki yang melimpah Si penjual daging tersenyum bangga dan mengenanggapi Abu Nawas Alhamdulillah betul sekali kawan ini adalah karunia dari Allah Abu Nawas selalu berkata bagaimana jika aku membantumu untuk menarik lebih banyak pelanggan lagi Aku bisa menyebarkan kabar di seluruh pasar bahwa dagingmu adalah yang paling segar di kota ini Dalam waktu yang singkat aku yakin engkau akan kebanjiran pembeli Penjual daging itu penasaran bagaimana caranya Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan rencananya Dan karena penjual tersebut mempercayai reputasi Abu Nawas Ia pun setuju untuk memberikan sedikit daging sebagai imbalan jika pelanggan bertambah ramai Abu Nawas mulai berjalan di sekitar pasar dan dengan lantang memuji daging yang dijual penjual tersebut Wahai semua, daging di kota di toko itu adalah yang terbaik Jangan sampai kehabisan Berkat usaha Abu Nawas, banyak orang mulai berdatangan ke kiosi penjual daging Senyum lebar terlihat di wajah penjual daging itu Yang merasa puas dengan ramainya pembeli Sesuai perjanjian, penjual pedaging itu pun memberikan Abu Nawas potong daging sebagai imbalan Dengan itu Abu Nawas sudah bisa membayangkan hidangan untuk hari itu Namun, Abu Nawas belum selesai Setelah mendapatkan daging, ia berjalan menuju seorang penjual roti yang terkenal di pasar Kali ini ia memperhatikan setiap langkahnya dengan lebih hati-hati Sesampainya di kios penjual roti Abu Nawas berkata Roti yang kau jual hari ini terlihat sangat lezat dan harum Orang-orang pasti akan tertarik untuk membelinya jika mereka tahu betapa lezatnya roti ini Si penjual roti merasa tersanjung lalu ia bertanya Apakah engkau benar-benar menyukai rotiku Abu Nawas? Dengan nada penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Tentu saja, bahkan aku berani mengatakan Bahwa roti buatanmu ada ini adalah yang terbaik di seluruh kota Tapi aku punya sedikit permintaan Bisakah engkau memberiku sepotong roti agar aku bisa benar-benar merasakan kelezatan rotimu Dan meyakinkan para pembeli Penjual roti itu pun setuju dan ia pun memberikan sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas mengucapkan terima kasih Lalu berjalan menjauh dengan daging dan roti di tangannya Ia merasa senang karena sudah berhasil mengumpulkan makanan untuk hari itu Namun Abu Nawas tahu bahwa ia membutuhkan lebih dari sekedar makanan Ia juga ingin menikmati teh hangat setelah makan Lalu ia beranjak ke warung teh di dekat pasar Di sana ia melihat seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan dan memiliki banyak pelanggan yang berdatangan Dengan senyum khasnya Abu Nawas mendekati pelayan tersebut dan berkata Wahai sahabatku hari ini pelangganmu sangat ramai Mungkin ini hari keberuntunganmu Pemuda itu tertawa dan menjawab Ia Alhamdulillah hari ini sangat ramai Abu Nawas selalu menawarkan jasanya Bagaimana jika aku membantumu membersihkan meja-meja para pelanggan setelah mereka selesai Dengan begitu mereka bisa lebih cepat mendapatkan tempat duduk dan engkau akan mendapatkan lebih banyak pelanggan Pemuda itu setuju dan Abu Nawas pun mulai membersihkan meja-meja yang telah digunakan oleh pelanggan Setelah beberapa saat pemuda itu memberinya segelas teh hangat sebagai ucapan terima kasih Akhirnya dengan segala trik dan kecerdasannya Abu Nawas berhasil mendapatkan hidangan lengkap Dengan roti, daging, dan teh hangat Ia pun duduk di taman menikmati hidangan itu dengan rasa syukur yang mendalam Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada kesulitan Kita sebaiknya tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap akal kreativitas dan sikap tawakal Kita bisa menghadapi segala situasi Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak berputus asa Telah mencari rezeki karena Allah telah menjamin rezeki bagi hambanya yang berikhtiar Setelah berhasil menikmati hidangan sederhana hasil kecerdikannya Abu Nawas merasa hari itu sangat berkah Namun tiba-tiba muncul seorang pengawal istana yang mendekatinya Dengan suara lantang pengawal itu berkata Abu Nawas, Raja mengundangmu ke istana sekarang juga Ada hal penting yang harus dibicarakan Tanpa berfikir panjang, Abu Nawas segera mengikuti pengawal tersebut Di sepanjang jalan menuju istana, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan Apa yang diinginkan Raja kali ini Biasanya jika Raja memanggilnya mendadak Selalu ada tantangan datau teka-teki yang harus ia pecahkan Setibanya di istana, Abu Nawas langsung dihadapkan pada Raja Raja tersenyum tipis seperti sudah memiliki rencana yang matang Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya penuh arti Kudengar engkau sangat pandai dalam menghadapi hidup Bahkan di hari-hari ketika kau tak punya apa-apa Benarkah demikian? Abu Nawas tersenyum kecil dan merendahkan diri Ampun baginda, hamba hanya seorang hamba biasa yang berusaha bertahan hidup Raja mengangguk lalu berkata Jika begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi Aku akan memberimu sebuah tugas yang sederhana namun sulit Raja kemudian memanggil pelayannya dan memberikan sebuah koin emas Ini satu-satunya yang akan kau miliki hari ini Kau harus bertahan hidup seharian penuh dengan hanya menggunakan satu koin ini Pada malam hari, aku ingin melihat koin ini kembali kepadaku tanpa kurang sedikitpun Abu Nawas mengerutkan dahi mencoba memahami maksud Sang Raja Tugas ini tampak sederhana namun sebenarnya cukup rumit Bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan hariannya tanpa menghabiskan koin tersebut Baiklah baginda, jawab Abu Nawas Hamba terima tantangan ini Dengan koin kemas itu Abu Nawas berjalan keluar istana sambil memikirkan strategi Ia tahu bahwa jika ia menghabiskan koin tersebut Maka ia akan gagal dalam tantangan Raja Namun, ia juga harus memastikan bahwa ia tetap bisa makan dan bertahan sepanjang hari Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang yang menjual kurma Abu Nawas mendekat dan mengobrol sejenak dengan pedagang tersebut Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata Wahai penjual kurma, aku sangat ingin menikmati kurma-kurmamu Namun, aku tidak bisa membayarmu dengan uang ini Bagaimana jika aku memberimu satu koin emas ini sebagai jaminan Dan besok aku akan mengembalikan kurmanya Sementara kau kembalikan koin ini padaku Penjual kurma itu pun setuju Karena ia tahu bahwa Abu Nawas dikenal jujur dan akan memenuhi janjinya Dengan begitu, Abu Nawas mendapat sekantong kurma tanpa menghabiskan koin emas tersebut Ia menyimpan kurmanya Namun, tahu bahwa ia masih membutuhkan makanan yang bagi yang lebih lengkap lagi Kemudian, ia berjalan ke arah rumah makan Dan melihat pemiliknya yang dikenal suka berbincang dengan pelanggan Abu Nawas mendekati pemilik rumah makan dan berkata Sahabat, aku ingin makan di tempatmu Bagaimana jika aku menceritakan beberapa kisah seru sebagai gantinya Banyak orang yang datang untuk makan akan tertarik Dan mungkin mereka akan membeli lebih banyak makanan darimu Karena kisah-kisah yang kebawa Pemilik rumah makan itu setuju Abu Nawas selalu mulai bercerita dengan gaya khasnya Membuat semua pengunjung tertawa dan tertarik Beberapa pelanggan bahkan membeli lebih banyak makanan karena terhibur Sebagai imbalan, pemilik rumah makan memberinya hidangan, nasi, dan daging Sehingga Abu Nawas tidak perlu mengeluarkan koin emasnya Namun hari masih panjang Dan Abu Nawas merasa ia harus memanfaatkan koin tersebut dengan cara yang bijaksana Untuk tetap memenuhi kebutuhan sepanjang hari Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah seorang sahabatnya Seorang pandai besi Yang sering memerlukan bantuan tambahan Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan diri untuk membantu pandai besi itu Dengan kesepakatan bahwa ia akan diberi makan malam sebagai upahnya Pandai besi itu menyetujui dan Abu Nawas mulai bekerja membantu Malam harinya, setelah selesai bekerja Ia menerima sepiring besar makanan sebagai upah Dan ia berhasil melewati tantangan hari itu tanpa menghabiskan koin yang dibeli oleh raja Ketika malam tiba, Abu Nawas kembali ke istana untuk bertemu sang raja Ia menyerahkan koin emas itu sambil berkata Baginda, inilah koin yang hamba pegang seharian ini Alhamdulillah, dengan izin Allah Hamba bisa memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengeluarkan koin tersebut Raja tersenyum kagum mendengar cerita Abu Nawas Tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa menghabiskan uang tersebut Abu Nawas, engkau memang cerdas Kau tidak hanya memiliki kecerdikan, tetapi juga memiliki ahlak yang baik Bekerja sama dengan orang lain dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kau buat Kau telah lulus ujian ini dengan baik Dari kisah ini, raja dan seluruh orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya Menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan, serta pekerja keras dengan cara yang baik untuk menghadapi berbagai situasi hidup Abu Nawas pulang dengan hati yang tenang Merasa bersyukur karena sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan hidupnya Dengan akal dan tawakal kepada Allah Setelah berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh sang raja Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati penuh syukur Namun sebelum ia bisa benar-benar bersantai Ia mendengar ketukan di pintu rumahnya Ternyata yang datang adalah beberapa tetangganya Yang ingin tahu tentang kabar terbaru dari Abu Nawas setelah ia dipanggil ke istana Salah seorang tetangganya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas, kami mendengar bahwa baginda raja memberimu sebuah tantangan yang sulit hari ini Benarkah begitu? Bagaimana cara melewatinya? Abu Nawas tersenyum sambil mengajak tetangga-tetangganya masuk dan duduk di sebuah rumah tamu Ia tahu bahwa kisah hari ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua Maka ia pun mulai berceritakan semua pengalamannya dengan tenang Benar, kata Abu Nawas Baginda memberiku satu koin emas dan memintaku untuk hidup seharian dengan koin itu Tanpa menggunakan sedikitpun Tantangan ini terdengar sederhana tetapi sebenarnya cukup sulit jika dipikirkan lebih dalam Abu Nawas kemudian menceritakan bagaimana ia menukar koin emas itu dengan sekarung kurma sebagai jaminan Dan bagaimana ia membuat kesepakatan dengan pemilik ruah makan Serta bekerja di tempat pandai besi untuk mendapat makanan malamnya Setiap langkah dalam ceritanya menunjukkan kecerdikan kerja keras dan sikap tawakalnya kepada Allah Salah seorang tetangganya yang mendengarkan dengan penuh perhatian pun bertanya Abu Nawas, apa yang membuatmu tetap tenang dan yakin bisa melewati semua ini tanpa uang Abu Nawas menatap tetangganya sambil tersenyum dan berkata Saudara-saudaraku, hidup tanpa uang memang sulit Namun bukan berarti kita harus menyaruh Jika kita menggunakan akal mencari solusi yang kreatif dan tetap bertawakal kepada Allah Insya Allah kita akan diberi jalan Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar Tetangga-tetangganya terkesan dengan kata-kata Abu Nawas Mereka merasa terinspirasi oleh kemampuannya menghadapi situasi sulit tanpa mengorbankan prinsip Dan rasa hormat terhadap orang lain Mereka juga melihat betapa besar tawakal Abu Nawas pada Allah Dan keyakinannya bahwa rezeki itu bisa datang dari jalan yang tak terduga Asal kita terus berusaha Namun kisah belum selesai Salah seorang tetangga yang lebih tua Seorang pria bijak yang sudah lama mengenal Abu Nawas Angkat bicara Abu Nawas kau telah mengejarkan kami banyak di tengah kekurangan pun Kita tidak boleh hanya bergantung pada apa yang ada di tangan Kita harus menggunakan akal dan terus berbuat baik kepada orang lain Tapi pelajaran terbesarmu adalah tentang keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah dalam setiap langkah Tetangga lainnya ikut menambahkan hari ini engkau menunjukkan bahwa bukan hanya harta yang berharga Tetapi kejujuran kerja keras dan sikap berserah diri Sungguh kami banyak belajar dari kisahmu Abu Nawas merasa terharu mendengar tanggapan dari para tetangganya Ia pun berkata Wahai sahabat-sahabatku Ini adalah pelajaran yang saya pelajari dalam hidup Kita boleh merasa bingung dan khawatir Tetapi jangan pernah putus asa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah Terkadang ujian datang untuk menguatkan iman dan mendengatkan kita padanya Malam itu para tetangga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang hangat dan penuh inspirasi Kisah Abu Nawas bukan hanya menjadi hiburan Tetapi juga menjadi panduan bagi mereka juga Mereka semua belajar bahwa harta tidak selalu berarti uang di tangan Tetapi kejujuran dan keyakinan pada Allah adalah rezeki yang jauh lebih besar Keesokan harinya Kabar tentang kisah Abu Nawas menyebar ke seluruh kota Orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk mendengar kisahnya langsung dari Abu Nawas Tidak sedikit yang terinspirasi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan bersahaja Dengan lebih banyak berserah kepada Allah dan lebih sedikit bergantung pada kekayaan dunia Sementara itu raja mendengar tentang bagaimana masyarakat terinspirasi oleh Abu Nawas Raja tersenyum mereka puas bahwa tantangan yang ia berikan telah memberikan dampak positif Bagi rakyatnya Ia menyadari bahwa terkadang hikmah terbesar datang dari hal-hal sederhana Dan bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya menghibur Tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Akhirnya Abu Nawas hidup dengan tenang dan damai Dihormati oleh banyak orang sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan keikhlasan Ia tetap hidup sederhana Ia tetap hidup sederhana Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana ia bisa begitu tenang dalam menghadapi kesulitan Ia selalu menjawab Semua karena keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita Tak perlu takut akan hari esok jika kita sudah melakukan yang terbaik hari ini Kisah ini pun menjadi baginda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengejarkan bahwa dalam hidup kecerdikan kerja keras dan tawakal adalah kunci untuk menghadapi segala ujian Pada suatu hari Abu Nawas mendapati dirinya berada dalam kondisi sulit Tidak ada uang disakunya Dan semua sumber penghasilannya tampak seolah-olah menghilang Abu Nawas yang dikenal dengan akal cerdas dan kebijaksanaannya Tidak serta-merta menyerah pada keadaan ini Ia pun merenung sejenak bertanya pada dirinya sendiri Apa yang bisa kulakukan hari ini agar aku tetap bisa bertahan hidup dan tidak merasa lapar Abu Nawas selalu berjalan menyusuri jalanan pasar Memutar otak mencari ide Tiba-tiba ia melihat seorang penjual daging yang tengah sibuk melayani pembeli Penjual itu memiliki banyak pelanggan yang mengantri untuk membeli daging segar Dan tampaknya bisnisnya sangat ramai Abu Nawas segera mendapatkan ide Dengan santai ia mendekati si penjual daging dan berbicara dengan suara penuh percaya diri Wahai sahabat hari ini daganganmu sangat laris Engkau benar-benar diperkai Allah dengan rezeki yang melimpah Si penjual daging tersenyum bangga dan menganggapi Abu Nawas Alhamdulillah betul sekali kawan Ini adalah karunia dari Allah Abu Nawas selalu berkata Bagaimana jika aku membantumu untuk menarik lebih banyak pelanggan lagi Aku bisa menyebarkan kabar di seluruh pasar bahwa dagingmu adalah yang paling segar di kota ini Dalam waktu yang singkat Aku yakin engkau akan kebanjiran pembeli Penjual daging itu penasaran bagaimana caranya Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan rencananya Dan karena penjual tersebut mempercayai reputasi Abu Nawas Ia pun setuju untuk memberikan sedikit daging sebagai imbalan jika pelanggan bertambah ramai Abu Nawas mulai berjalan di sekitar pasar dan dengan lantang memuji daging yang dijual penjual tersebut Wahai semua Daging di kota di toko itu adalah yang terbaik Jangan sampai kehabisan Berkat usaha Abu Nawas Banyak orang mulai berdatangan ke kiosi penjual daging Senyum lebar terlihat di wajah penjual daging itu Yang merasa puas dengan ramainya pembeli Sesuai perjanjian Penjual pedaging itu pun memberikan Abu Nawas potong daging sebagai imbalan Dengan itu Abu Nawas sudah bisa membayangkan hidangan untuk hari itu Namun Abu Nawas belum selesai setelah mendapatkan daging ia berjalan menuju seorang penjual roti yang terkenal di pasar Kali ini ia memperhatikan setiap langkahnya dengan lebih hati-hati Sesampainya di kios penjual roti Abu Nawas berkata roti yang kau jual hari ini terlihat sangat lezat dan harum Orang-orang pasti akan tertarik untuk membelinya jika mereka tahu betapa lezatnya roti ini Si penjual roti merasa tersanjung lalu ia bertanya Apakah engkau benar-benar menyukai rotiku Abu Nawas? Dengan nada penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Tentu saja bahkan aku berani mengatakan bahwa roti buatanmu ada ini adalah yang terbaik di seluruh kota Tapi aku punya sedikit permintaan bisakah engkau memberiku sepotong roti agar aku bisa benar-benar merasakan kelezatan rotimu dan meyakinkan para pembeli Penjual roti itu pun setuju dan ia pun memberikan sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas mengucapkan terima kasih Lalu berjalan menjauh dengan daging dan roti di tangannya Ia merasa senang karena sudah berhasil mengumpulkan makanan untuk hari itu Namun Abu Nawas tahu bahwa ia membutuhkan lebih dari sekedar makanan Ia juga ingin menikmati teh hangat setelah makan Lalu ia beranjak ke warung teh di dekat pasar Di sana ia melihat seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan dan memiliki banyak pelanggan yang berdatangan Dengan senyum khasnya Abu Nawas mendekati pelayan tersebut dan berkata Wahai sahabatku hari ini pelangganmu sangat ramai mungkin ini hari keberuntunganmu Pemuda itu tertawa dan menjawab Ia Alhamdulillah hari ini sangat ramai Abu Nawas selalu menawarkan jasanya Bagaimana jika aku membantumu membersihkan meja-meja para pelanggan setelah mereka selesai Dengan begitu mereka bisa lebih cepat mendapatkan tempat duduk dan engkau akan mendapatkan lebih banyak pelanggan Pemuda itu setuju dan Abu Nawas pun mulai membersihkan meja-meja yang telah digunakan oleh pelanggan Setelah beberapa saat pemuda itu memberinya segelas teh hangat sebagai ucapan terima kasih Akhirnya dengan segala trik dan kecerdasannya Abu Nawas berhasil mendapatkan hidangan lengkap Dengan roti, daging, dan teh hangat Ia pun duduk di taman menikmati hidangan itu dengan rasa syukur yang mendalam Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada kesulitan Kita sebenarnya tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap akal kreativitas dan sikap tawakal Kita bisa menghadapi segala situasi Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak berputus asa Telah mencari rezeki karena Allah telah menjamin rezeki Bagi hambanya yang berikhtiar Setelah berhasil menikmati hidangan sederhana hasil kecerdikannya Abu Nawas merasa hari itu sangat berkah Namun tiba-tiba muncul seorang pengawal istana yang mendekatinya Dengan suara lantang pengawal itu berkata Abu Nawas, Raja mengundangmu ke istana sekarang juga Ada hal penting yang harus dibicarakan Tanpa berpikir panjang, Abu Nawas segera mengikuti pengawal tersebut Di sepanjang jalan menuju istana, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan Apa yang diinginkan Raja kali ini Biasanya jika Raja memanggilnya mendadak Selalu ada tantangan Datau teka-teki yang harus ia pecahkan Setibanya di istana, Abu Nawas langsung dihadapkan pada Raja Raja tersenyum tipis seperti sudah memiliki rencana yang matang Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya penuh arti Ku dengar engkau sangat pandai dalam menghadapi hidup Bahkan di hari-hari ketika kau tak punya apa-apa Benarkah demikian? Abu Nawas tersenyum kecil dan merendahkan diri Ampun baginda, hamba hanya seorang hamba biasa yang berusaha bertahan hidup Raja mengangguk lalu berkata Jika begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi Aku akan memberimu sebuah tugas yang sederhana namun sulit Raja kemudian memanggil pelayanya dan memberikan sebuah koin emas Ini satu-satunya yang akan kau miliki hari ini Kau harus bertahan hidup seharian penuh dengan hanya menggunakan satu koin ini Pada malam hari, aku ingin melihat koin ini kembali kepadaku Tanpa kurang sedikitpun Abu Nawas mengerutkan dahi Mencoba memahami maksud sang Raja Tugas ini tampak sederhana Namun sebenarnya cukup rumit Bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan hariannya tanpa menghabiskan koin tersebut Baiklah baginda, jawab Abu Nawas Hamba terima tantangan ini Dengan koin kemas itu Abu Nawas berjalan keluar istana sambil memikirkan strategi Ia tahu bahwa jika ia menghabiskan koin tersebut Maka ia akan gagal dalam tantangan Raja Namun, ia juga harus memastikan bahwa ia tetap bisa makan dan bertahan sepanjang hari Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang yang menjual kurma Abu Nawas mendekat dan mengobrol sejenak dengan pedagang tersebut Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata Wahai penjual kurma, aku sangat ingin menikmati kurma-kurmamu Namun, aku tidak bisa membayarmu dengan uang ini Bagaimana jika aku memberimu satu koin emas ini sebagai jaminan Dan besok aku akan mengembalikan kurmanya Sementara kau kembalikan koin ini padaku Penjual kurma itu pun setuju Karena ia tahu bahwa Abu Nawas dikenal jujur dan akan memenuhi janjinya Dengan begitu, Abu Nawas mendapat sekantong kurma tanpa menghabiskan koin emas tersebut Ia menyimpan kurmanya Namun, tahu bahwa ia masih membutuhkan makanan yang bagi yang lebih lengkap lagi Kemudian, ia berjalan ke arah rumah makan dan melihat pemiliknya yang dikenal Suka berbincang dengan pelanggan Abu Nawas mendekati pemilik rumah makan dan berkata Sahabat, aku ingin makan di tempatmu Bagaimana jika aku menceritakan beberapa kisah seru sebagai gantinya Banyak orang yang datang untuk makan akan tertarik Dan mungkin mereka akan membeli lebih banyak makanan darimu Karena kisah-kisah yang kubawa Pemilik rumah makan itu setuju Abu Nawas selalu mulai bercerita dengan gaya khasnya Membuat semua pengunjung tertawa dan tertarik Beberapa pelanggan bahkan membeli lebih banyak makanan karena terhibur Sebagai imbalan, pemilik rumah makan memberinya hidangan, nasi, dan daging Sehingga Abu Nawas tidak perlu mengeluarkan koin emasnya Namun hari masih panjang Dan Abu Nawas merasa ia harus memanfaatkan koin tersebut dengan cara yang bijaksana Untuk tetap memenuhi kebutuhan sepanjang hari Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah seorang sahabatnya Seorang pandai besi Yang sering memerlukan bantuan tambahan Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan diri untuk membantu pandai besi itu Dengan kesepakatan bahwa ia akan diberi makan malam sebagai upahnya Pandai besi itu menyetujui dan Abu Nawas mulai bekerja membantu Malam harinya, setelah selesai bekerja Ia menerima sepiring besar makanan sebagai upah Dan ia berhasil melewati tantangan hari itu tanpa menghabiskan koin yang dibeli oleh raja Ketika malam tiba, Abu Nawas kembali ke istana untuk bertemu sang raja Ia menyerahkan koin emas itu sambil berkata Baginda, inilah koin yang hamba pegang seharian ini Alhamdulillah, dengan izin Allah Hamba bisa memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengeluarkan koin tersebut Raja tersenyum kagum mendengar cerita Abu Nawas Tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa menghabiskan uang tersebut Abu Nawas, engkau memang cerdas Kau tidak hanya memiliki kecerdikan Tetapi juga memiliki ahlak yang baik Bekerja sama dengan orang lain Dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kau buat Kau telah lulus ujian ini dengan baik Dari kisah ini, raja dan seluruh orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya Menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan, serta pekerja keras dengan cara yang baik untuk menghadapi berbagai situasi hidup Abu Nawas pulang dengan hati yang tenang Merasa bersyukur karena sekali lagi Ia berhasil mengatasi tantangan hidupnya Dengan akal dan tawakal kepada Allah Setelah berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh sang raja Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati penuh syukur Namun sebelum ia bisa benar-benar bersantai Ia mendengar ketukan di pintu rumahnya Ternyata yang datang adalah beberapa tetangganya Yang ingin tahu tentang kabar terbaru dari Abu Nawas setelah ia dipanggil ke istana Salah seorang tetangganya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas, kami mendengar bahwa baginda raja memberimu sebuah tantangan yang sulit hari ini Benarkah begitu? Bagaimana cara melewatinya? Abu Nawas tersenyum sambil mengajak tetangga-tetangganya masuk dan duduk di sebuah rumah tamu Ia tahu bahwa kisah hari ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua Maka ia pun mulai berceritakan semua pengalamannya dengan tenang Benar, kata Abu Nawas Baginda memberiku satu koin emas dan memintaku untuk hidup seharian dengan koin itu Tanpa menggunakan sedikitpun Tantangan ini terdengar serdehana tetapi sebenarnya cukup sulit jika dipikirkan lebih dalam Abu Nawas kemudian menceritakan bagaimana ia menukar koin emas itu dengan sekarung kurma sebagai jaminan Dan bagaimana ia membuat kesepakatan dengan pemilik ruah makan Serta bekerja di tempat pandai besi untuk mendapat makanan malamnya Setiap langkah dalam ceritanya menunjukkan kecerdikan, kerja keras, dan sikap tawakalnya kepada Allah Salah seorang tetangganya yang mendengarkan dengan penuh perhatian pun bertanya Abu Nawas, apa yang membuatmu tetap tenang dan yakin bisa melewati semua ini tanpa uang Abu Nawas menatap tetangganya sambil tersenyum dan berkata Saudara-saudaraku, hidup tanpa uang memang sulit Namun bukan berarti kita harus menyerah Jika kita menggunakan akal, mencari solusi yang kreatif, dan tetap bertawakal kepada Allah Insya Allah kita akan diberi jalan Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar Tetangga-tetangganya terkesan dengan kata-kata Abu Nawas Mereka merasa terinspirasi oleh kemampuannya menghadapi situasi sulit tanpa mengorbankan prinsip Dan rasa hormat terhadap orang lain Mereka juga melihat betapa besar tawakal Abu Nawas pada Allah Dan keyakinannya bahwa rezeki itu bisa datang dari jalan yang tak terduga Asal kita terus berusaha Namun, kisah belum selesai Salah seorang tetangga yang lebih tua Seorang pria bijak yang sudah lama mengenal Abu Nawas Angkat bicara Abu Nawas, kau telah mengejarkan kami banyak di tengah kekurangan pun Kita tidak boleh hanya bergantung pada apa yang ada di tangan Kita harus menggunakan akal dan terus berbuat baik kepada orang lain Tapi, pelajaran terbesarmu adalah tentang keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah dalam setiap langkah Tetangga lainnya ikut menambahkan Hari ini engkau menunjukkan bahwa bukan hanya harta yang berharga Tetapi kejujuran, kerja keras, dan sikap berserah diri Sungguh, kami banyak belajar dari kisahmu Abu Nawas merasa terharu mendengar tanggapan dari para tetangganya Ia pun berkata Wahai sahabat, sahabatku Ini adalah pelajaran yang saya pelajari dalam hidup Kita boleh merasa bingung dan khawatir Tetapi jangan pernah putus asa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah Terkadang, ujian datang untuk menguatkan iman dan mendengatkan kita padanya Malam itu, para tetangga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang hangat dan penuh inspirasi Kisah Abu Nawas bukan hanya menjadi hiburan Tetapi juga menjadi panduan bagi mereka juga Mereka semua belajar bahwa harta tidak selalu berarti uang di tangan Tetapi kejujuran, kejujuran, dan keyakinan pada Allah adalah rezeki yang jauh lebih besar Keesokan harinya, kabar tentang kisah Abu Nawas menyebar ke seluruh kota Orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk mendengar kisahnya langsung dari Abu Nawas Tidak sedikit yang terinspirasi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan bersahaja Dengan lebih banyak berserah kepada Allah dan lebih sedikit bergantung pada kekayaan dunia Sementara itu, raja mendengar tentang bagaimana masyarakat terinspirasi oleh Abu Nawas Raja tersenyum, mereka puas bahwa tantangan yang ia berikan telah memberikan dampak positif bagi rakyatnya Ia menyadari bahwa terkadang hikmah terbesar datang dari hal-hal sederhana Dan bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya menghibur Tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan tenang dan damai Dihormati oleh banyak orang sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan keikhlasan Ia tetap hidup sederhana Ia tetap hidup sederhana Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana ia bisa begitu tenang dalam menghadapi kesulitan Ia selalu menjawab Semua karena keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita Tak perlu takut akan hari esok jika kita sudah melakukan yang terbaik hari ini Kisah ini pun menjadi baginda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengejarkan bahwa dalam hidup kecerdikan kerja keras dan tawakal adalah kunci untuk menghadapi segala ujian Pada suatu hari, Abu Nawas mendapati dirinya berada dalam kondisi sulit Tidak ada uang disakunya Dan semua sumber penghasilannya tampak seolah-olah menghilang Abu Nawas yang dikenal dengan akal cerdas dan kebijaksanaannya tidak serta-merta menyerah pada keadaan ini Ia pun merenung sejenak bertanya pada dirinya sendiri Apa yang bisa kulakukan hari ini agar aku tetap bisa bertahan hidup dan tidak merasa lapar Abu Nawas selalu berjalan menyusuri jalanan pasar Memutar otak mencari ide Tiba-tiba ia melihat seorang penjual daging yang tengah sibuk melayani pembeli Penjual itu memiliki banyak pelanggan yang mengantri untuk membeli daging segar Dan tampaknya bisnisnya sangat ramai Abu Nawas segera mendapatkan ide Dengan santai, ia mendekati si penjual daging dan berbicara dengan suara penuh percaya diri Wahai sahabat, hari ini daganganmu sangat laris Engkau benar-benar diperkai Allah dengan rezeki yang melimpah Si penjual daging tersenyum bangga dan mengenanggapi Abu Nawas Alhamdulillah, betul sekali kawan Ini adalah karunia dari Allah Abu Nawas selalu berkata Bagaimana jika aku membantumu untuk menarik lebih banyak pelanggan lagi Aku bisa menyebarkan kabar di seluruh pasar bahwa dagingmu adalah yang paling segar di kota ini Dalam waktu yang singkat, aku yakin engkau akan kebanjiran pembeli Penjual daging itu penasaran bagaimana caranya Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan rencananya Dan karena penjual tersebut mempercayai reputasi Abu Nawas Ia bersetuju untuk memberikan sedikit daging sebagai imbalan jika pelanggan bertambah ramai Abu Nawas mulai berjalan di sekitar pasar dan dengan lantang memuji daging yang dijual penjual tersebut Wahai semua, daging di kota, di toko itu adalah yang terbaik Jangan sampai kehabisan Berkat usaha Abu Nawas, banyak orang mulai berdatangan ke kiosi penjual daging Senyum lebar terlihat di wajah penjual daging itu Yang merasa puas dengan ramainya pembeli Sesuai perjanjian, penjual pedaging itu pun memberikan Abu Nawas potong daging sebagai imbalan Dengan itu Abu Nawas sudah bisa membayangkan hidangan untuk hari itu Namun, Abu Nawas belum selesai Setelah mendapatkan daging, ia berjalan menuju seorang penjual roti yang terkenal di pasar Kali ini ia memperhatikan setiap langkahnya dengan lebih hati-hati Sesampainya di kios penjual roti Abu Nawas berkata Roti yang kau jual hari ini terlihat sangat lezat dan harum Orang-orang pasti akan tertarik untuk membelinya jika mereka tahu betapa lezatnya roti ini Si penjual roti merasa tersanjung Lalu ia bertanya, apakah engkau benar-benar menyukai rotiku Abu Nawas? Dengan nada penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Tentu saja, bahkan aku berani mengatakan Bahwa roti buatanmu ada ini adalah yang terbaik di seluruh kota Tapi aku punya sedikit permintaan, bisakah engkau memberiku sepotong roti agar aku bisa benar-benar merasakan kelezatan rotimu dan meyakinkan para pembeli Penjual roti itu pun setuju dan ia pun memberikan sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas mengucapkan terima kasih Lalu berjalan menjauh dengan daging dan roti di tangannya Ia merasa senang karena sudah berhasil mengumpulkan makanan untuk hari itu Namun Abu Nawas tahu bahwa ia membutuhkan lebih dari sekedar makanan Ia juga ingin menikmati teh hangat setelah makan Lalu ia beranjak ke warung teh di dekat pasar Di sana ia melihat seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan dan memiliki banyak pelanggan yang berdatangan Dengan senyum khasnya Abu Nawas mendekati pelayan tersebut dan berkata Wahai sahabatku hari ini pelangganmu sangat ramai mungkin ini hari keberuntunganmu Pemuda itu tertawa dan menjawab Ia Alhamdulillah hari ini sangat ramai Abu Nawas lalu menawarkan jasanya Bagaimana jika aku membantumu membersihkan meja-meja para pelanggan setelah mereka selesai Dengan begitu mereka bisa lebih cepat mendapatkan tempat duduk dan engkau akan mendapatkan lebih banyak pelanggan Pemuda itu setuju dan Abu Nawas pun mulai membersihkan meja-meja yang telah digunakan oleh pelanggan Setelah beberapa saat pemuda itu memberinya segelas teh hangat sebagai ucapan terima kasih Akhirnya dengan segala trik dan kecerdasannya Abu Nawas berhasil mendapatkan hidangan lengkap Dengan roti, daging, dan teh hangat Ia pun duduk di taman menikmati hidangan itu dengan rasa syukur yang mendalam Kisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada kesulitan Kita sebaiknya tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap akal, kreativitas, dan sikap tawakal Kita bisa menghadapi segala situasi Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak berputus asa Telah mencari rezeki karena Allah telah menjamin rezeki Bagi hambanya yang berikhtiar Setelah berhasil menikmati hidangan sederhana hasil kecerdikannya Abu Nawas merasa hari itu sangat berkah Namun tiba-tiba muncul seorang pengawal istana yang mendekatinya Dengan suara lantang, pengawal itu berkata Abu Nawas, Raja mengundangmu ke istana sekarang juga Ada hal penting yang harus dibicarakan Tanpa berfikir panjang, Abu Nawas segera mengikuti pengawal tersebut Di sepanjang jalan menuju istana, pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan Apa yang diinginkan Raja kali ini Biasanya jika Raja memanggilnya mendadak Selalu ada tantangan Datau teka-teki yang harus ia pecahkan Setibanya di istana, Abu Nawas langsung dihadapkan pada Raja Raja tersenyum tipis seperti sudah memiliki rencana yang matang Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya penuh arti Ku dengar engkau sangat pandai dalam menghadapi hidup Bahkan di hari-hari ketika kau tak punya apa-apa Benarkah demikian? Abu Nawas tersenyum kecil dan merendahkan diri Ampun baginda, hamba hanya seorang hamba biasa yang berusaha bertahan hidup Raja menganggu lalu berkata Jika begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi Aku akan memberimu sebuah tugas yang sederhana namun sulit Raja kemudian memanggil pelayanya dan memberikan sebuah koin emas Ini satu-satunya yang akan kau miliki hari ini Kau harus bertahan hidup seharian penuh dengan hanya menggunakan satu koin ini Pada malam hari, aku ingin melihat koin ini kembali kepadaku Tanpa kurang sedikitpun Abu Nawas mengerutkan dahi Mencoba memahami maksud sang Raja Tugas ini tampak sederhana Namun sebenarnya cukup rumit Bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan hariannya tanpa menghabiskan koin tersebut Baiklah baginda, jawab Abu Nawas Hamba terima tantangan ini Dengan koin kemas itu Abu Nawas berjalan keluar istana sambil memikirkan strategi Ia tahu bahwa jika ia menghabiskan koin tersebut Maka ia akan gagal dalam tantangan Raja Namun, ia juga harus memastikan bahwa ia tetap bisa makan dan bertahan sepanjang hari Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang yang menjual kurma Abu Nawas mendekat dan mengobrol sejenak dengan pedagang tersebut Setelah beberapa saat, Abu Nawas berkata Wahai penjual kurma, aku sangat ingin menikmati kurma-kurmamu Namun, aku tidak bisa membayarmu dengan uang ini Bagaimana jika aku memberimu satu koin emas ini sebagai jaminan Dan besok aku akan mengembalikan kurmanya Sementara kau kembalikan koin ini padaku Penjual kurma itu pun setuju Karena ia tahu bahwa Abu Nawas dikenal jujur dan akan memenuhi janjinya Dengan begitu, Abu Nawas mendapat sekantong kurma tanpa menghabiskan koin emas tersebut Ia menyimpan kurmanya, namun tahu bahwa ia masih membutuhkan makanan yang bagi yang lebih lengkap lagi Kemudian, ia berjalan ke arah rumah makan dan melihat pemiliknya yang dikenal suka berbincang dengan pelanggan Abu Nawas mendekati pemilik rumah makan dan berkata Sahabat, aku ingin makan di tempatmu Bagaimana jika aku menceritakan beberapa kisah seru sebagai gantinya Banyak orang yang datang untuk makan akan tertarik Dan mungkin mereka akan membeli lebih banyak makanan darimu Karena kisah-kisah yang kubawa Pemilik rumah makan itu setuju Abu Nawas selalu mulai bercerita dengan gaya khasnya Membuat semua pengunjung tertawa dan tertarik Beberapa pelanggan bahkan membeli lebih banyak makanan karena terhibur Sebagai imbalan, pemilik rumah makan memberinya hidangan, nasi, dan daging Sehingga Abu Nawas tidak perlu mengeluarkan koin emasnya Namun hari masih panjang Dan Abu Nawas merasa ia harus memanfaatkan koin tersebut dengan cara yang bijaksana Untuk tetap memenuhi kebutuhan sepanjang hari Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah seorang sahabatnya Seorang pandai besi Yang sering memerlukan bantuan tambahan Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan diri untuk membantu pandai besi itu Dengan kesepakatan bahwa ia akan diberi makan malam sebagai upahnya Pandai besi itu menyetujui dan Abu Nawas mulai bekerja membantu Malam harinya, setelah selesai bekerja Ia menerima sepiring besar makanan sebagai upah Dan ia berhasil melewati tantangan hari itu tanpa menghabiskan koin yang dibeli oleh raja Ketika malam tiba, Abu Nawas kembali ke istana untuk bertemu sang raja Ia menyerahkan koin emas itu sambil berkata Baginda, inilah koin yang hamba pegang seharian ini Alhamdulillah, dengan izin Allah Hamba bisa memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengeluarkan koin tersebut Raja tersenyum kagum mendengar cerita Abu Nawas Tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa menghabiskan uang tersebut Abu Nawas, engkau memang cerdas Kau tidak hanya memiliki kecerdikan, tetapi juga memiliki ahlak yang baik Bekerja sama dengan orang lain dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kau buat Kau telah lulus ujian ini dengan baik Dari kisah ini, raja dan seluruh orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya Menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan, serta pekerja keras dengan cara yang baik untuk menghadapi berbagai situasi hidup Abu Nawas pulang dengan hati yang tenang Merasa bersyukur karena sekali lagi ia berhasil mengatasi tantangan hidupnya Dengan akal dan tawakal kepada Allah Setelah berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh sang raja Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati penuh syukur Namun sebelum ia bisa benar-benar bersantai Ia mendengar ketukan di pintu rumahnya Ternyata yang datang adalah beberapa tetangganya Yang ingin tahu tentang kabar terbaru dari Abu Nawas setelah ia dipanggil ke istana Salah seorang tetangganya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas, kami mendengar bahwa baginda raja memberimu sebuah tantangan yang sulit hari ini Benarkah begitu? Bagaimana cara melewatinya? Abu Nawas tersenyum sambil mengajak tetangga-tetangganya masuk Dan duduk di sebuah rumah tamu Ia tahu bahwa kisah hari ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua Maka ia pun mulai berceritakan semua pengalamannya dengan tenang Benar, kata Abu Nawas Baginda memberiku satu koin emas dan memintaku untuk hidup seharian dengan koin itu Tanpa menggunakan sedikitpun Tantangan ini terdengar serdehana tetapi sebenarnya cukup sulit jika dipikirkan lebih dalam Abu Nawas kemudian menceritakan bagaimana ia menukar koin emas itu dengan sekarung kurma sebagai jaminan Dan bagaimana ia membuat kesepakatan dengan pemilik ruah makan Serta bekerja di tempat pandai besi untuk mendapat makanan Setiap langkah dalam ceritanya menunjukkan kecerdikan, kerja keras dan sikap tawakalnya kepada Allah Salah seorang tetangganya yang mendengarkan dengan penuh perhatian pun bertanya Abu Nawas apa yang membuatmu tetap tenang dan yakin bisa melewati semua ini tanpa uang Abu Nawas menatap tetangganya sambil tersenyum dan berkata Saudara saudaraku hidup tanpa uang memang sulit Namun bukan berarti kita harus menyerah Jika kita menggunakan akal mencari solusi yang kreatif dan tetap bertawakal kepada Allah Insya Allah kita akan diberi jalan Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar Tetangga-tetangganya terkesan dengan kata-kata Abu Nawas Mereka merasa terinspirasi oleh kemampuannya menghadapi situasi sulit tanpa mengorbankan prinsip Dan rasa hormat terhadap orang lain Mereka juga melihat betapa besar tawakal Abu Nawas pada Allah Dan keyakinannya bahwa rezeki itu bisa datang dari jalan yang tak terduga Asal kita terus berusaha Namun kisah belum selesai Salah seorang tetangga yang lebih tua Seorang pria bijak yang sudah lama mengenal Abu Nawas Angkat bicara Abu Nawas kau telah mengejarkan kami banyak di tengah kekurangan pun Kita tidak boleh hanya bergantung pada apa yang ada di tangan Kita harus menggunakan akal dan terus berbuat baik kepada orang lain Tapi pelajaran terbesarmu adalah tentang keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah dalam setiap langkah Tetangga lainnya ikut menambahkan Hari ini engkau menunjukkan bahwa bukan hanya harta yang berharga Tetapi kejujuran, kerja keras, dan sikap berserah diri Sungguh kami banyak belajar dari kisahmu Abu Nawas merasa terharu mendengar tanggapan dari para tetangganya Ia pun berkata Wahai sahabat, sahabatku Ini adalah pelajaran yang saya pelajari dalam hidup Kita boleh merasa bingung dan khawatir Tetapi jangan pernah putus asa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah Terkadang ujian datang untuk menguatkan iman dan mendengatkan kita padanya Malam itu para tetangga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang hangat dan penuh inspirasi Kisah Abu Nawas bukan hanya menjadi hiburan Tetapi juga menjadi panduan bagi mereka juga Mereka semua belajar bahwa harta tidak selalu berarti uang di tangan Tetapi kejujuran, kejujuran, dan keyakinan pada Allah adalah rezeki yang jauh lebih besar Keesokan harinya, kabar tentang kisah Abu Nawas menyebar ke seluruh kota Orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk mendengar kisahnya langsung dari Abu Nawas Tidak sedikit yang terinspirasi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan bersahaja Dengan lebih banyak berserah kepada Allah dan lebih sedikit bergantung pada kekayaan dunia Sementara itu, raja mendengar tentang bagaimana masyarakat terinspirasi oleh Abu Nawas Raja tersenyum, mereka puas bahwa tantangan yang ia berikan telah memberikan dampak positif bagi rakyatnya Ia menyadari bahwa terkadang hikmah terbesar datang dari hal-hal sederhana Dan bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya menghibur Tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan tenang dan damai Dihormati oleh banyak orang sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan keikhlasan Ia tetap hidup sederhana Ia tetap hidup sederhana Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana ia bisa begitu tenang dalam menghadapi kesulitan Ia selalu menjawab Semua karena keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita Tak perlu takut akan hari esok jika kita sudah melakukan yang terbaik hari ini Kisah ini pun menjadi baginda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengejarkan bahwa dalam hidup kecerdikan, kerja keras dan tawakal adalah kunci untuk menghadapi segala ujian Pada suatu hari, Abu Nawas mendapati dirinya berada dalam kondisi sulit Tidak ada uang disakunya Dan semua sumber penghasilannya tampak seolah-olah menghilang Abu Nawas yang dikenal dengan akal cerdas dan kebijaksanaannya Tidak serta-merta menyerah pada keadaan ini Ia pun merenung sejenak bertanya pada dirinya sendiri Apa yang bisa kulakukan hari ini agar aku tetap bisa bertahan hidup dan tidak merasa lapar Abu Nawas selalu berjalan menyusuri jalanan pasar Memutar otak mencari ide Tiba-tiba ia melihat seorang penjual daging yang tengah sibuk melayani pembeli Penjual itu memiliki banyak pelanggan yang mengantri untuk membeli daging segar Dan tampaknya bisnisnya sangat ramai Abu Nawas segera mendapatkan ide Dengan santai ia mendekati si penjual daging dan berbicara dengan suara penuh percaya diri Wahai sahabat hari ini daganganmu sangat laris Engkau benar-benar diperkai Allah dengan rezeki yang melimpah Si penjual daging tersenyum bangga dan mengenanggapi Abu Nawas Alhamdulillah betul sekali kawan Ini adalah karunia dari Allah Abu Nawas selalu berkata Bagaimana jika aku membantumu untuk menarik lebih banyak pelanggan lagi Aku bisa menyebarkan kabar di seluruh pasar bahwa dagingmu adalah yang paling segar di kota ini Dalam waktu yang singkat Aku yakin engkau akan kebanjiran pembeli Penjual daging itu penasaran bagaimana caranya Abu Nawas Abu Nawas menjelaskan rencananya Dan karena penjual tersebut mempercayai reputasi Abu Nawas Ia bersetuju untuk memberikan sedikit daging sebagai imbalan jika pelanggan bertambah ramai Abu Nawas mulai berjalan di sekitar pasar dan dengan lantang memuji daging yang dijual penjual tersebut Wahai semua Daging di kota, di toko itu adalah yang terbaik Jangan sampai kehabisan Berkat usaha Abu Nawas Banyak orang mulai berdatangan ke kiosi penjual daging Senyum lebar terlihat di wajah penjual daging itu Yang merasa puas dengan ramainya pembeli Sesuai perjanjian Penjual pedaging itu pun memberikan Abu Nawas potong daging sebagai imbalan Dengan itu Abu Nawas sudah bisa membayangkan hidangan untuk hari itu Namun Abu Nawas belum selesai Setelah mendapatkan daging Ia berjalan menuju seorang penjual roti yang terkenal di pasar Kali ini ia memperhatikan setiap langkahnya dengan lebih hati-hati Sesampainya di kiosi penjual roti Abu Nawas berkata Roti yang kau jual hari ini terlihat sangat lezat dan harum Orang-orang pasti akan tertarik untuk membelinya Jika mereka tahu betapa lezatnya roti ini Si penjual roti merasa tersanjung Lalu ia bertanya Apakah engkau benar-benar menyukai rotiku Abu Nawas? Dengan nada penuh keyakinan Abu Nawas menjawab Tentu saja bahkan aku berani mengatakan Bahwa roti buatanmu ada ini adalah yang terbaik di seluruh kota Tapi aku punya sedikit permintaan Bisakah engkau memberiku sepotong roti Agar aku bisa benar-benar merasakan kelezatan rotimu Dan meyakinkan para pembeli Penjual roti itu pun setuju Dan ia pun memberikan sepotong roti kepada Abu Nawas Abu Nawas mengucapkan terima kasih Lalu berjalan menjauh dengan daging dan roti di tangannya Ia merasa senang karena sudah berhasil mengumpulkan makanan untuk hari itu Namun Abu Nawas tahu bahwa ia membutuhkan lebih dari sekedar makanan Ia juga ingin menikmati teh hangat setelah makan Lalu ia beranjak ke warung teh di dekat pasar Di sana ia melihat seorang pemuda yang bekerja sebagai pelayan Dan memiliki banyak pelanggan yang berdatangan Dengan senyum khasnya Abu Nawas mendekati pelayan tersebut dan berkata Wahai sahabatku hari ini pelangganmu sangat ramai Mungkin ini hari keberuntunganmu Pemuda itu tertawa dan menjawab Ia Alhamdulillah hari ini sangat ramai Abu Nawas lalu menawarkan jasanya Bagaimana jika aku membantumu membersihkan meja-meja para pelanggan setelah mereka selesai Dengan begitu mereka bisa lebih cepat mendapatkan tempat duduk dan engkau akan mendapatkan lebih banyak pelanggan Pemuda itu setuju dan Abu Nawas pun mulai membersihkan meja-meja yang telah digunakan oleh pelanggan Setelah beberapa saat pemuda itu memberinya segelas teh hangat sebagai ucapan terima kasih Akhirnya dengan segala trik dan kecerdasannya Abu Nawas berhasil mendapatkan hidangan lengkap Dengan roti, daging, dan teh hangat Ia pun duduk di taman menikmati hidangan itu dengan rasa syukur yang mendalam Cisah ini mengajarkan kita bahwa ketika kita dihadapkan pada kesulitan Kita sebaiknya tetap berusaha dan bertawakal kepada Allah Abu Nawas menunjukkan bahwa setiap akal kreativitas dan sikap tawakal Kita bisa menghadapi segala situasi Kisah ini menjadi pengingat bagi kita untuk tidak berputus asa Telah mencari rezeki karena Allah telah menjamin rezeki bagi hambanya yang berikhtiar Setelah berhasil menikmati hidangan sederhana hasil kecerdikannya Abu Nawas merasa hari itu sangat berkah Namun tiba-tiba muncul seorang pengawal istana yang mendekatinya Dengan suara lantang pengawal itu berkata Abu Nawas, Raja mengundangmu ke istana sekarang juga Ada hal penting yang harus dibicarakan Tanpa berfikir panjang, Abu Nawas segera mengikuti pengawal tersebut Di sepanjang jalan menuju istana Pikirannya penuh dengan berbagai kemungkinan Apa yang diinginkan Raja kali ini Biasanya jika Raja memanggilnya mendadak Selalu ada tantangan atau teka-teki yang harus ia pecahkan Setibanya di istana, Abu Nawas langsung dihadapkan pada Raja Raja tersenyum tipis seperti sudah memiliki rencana yang matang Abu Nawas, kata Raja sambil menatapnya penuh arti Kudengar engkau sangat pandai dalam menghadapi hidup Bahkan di hari-hari ketika kau tak punya apa-apa Benarkah demikian? Abu Nawas tersenyum kecil dan merendahkan diri Ampun baginda, hamba hanya seorang hamba biasa yang berusaha bertahan hidup Raja mengangguk lalu berkata Jika begitu, aku ingin menguji kecerdikanmu sekali lagi Aku akan memberimu sebuah tugas yang sederhana namun sulit Raja kemudian memanggil pelayanya dan memberikan sebuah koin emas Ini satu-satunya yang akan kau miliki hari ini Kau harus bertahan hidup seharian penuh dengan hanya menggunakan satu koin ini Pada malam hari, aku ingin melihat koin ini kembali kepadaku Tanpa kurang sedikitpun Abu Nawas mengerutkan dahi Mencoba memahami maksud sang Raja Tugas ini tampak sederhana Namun sebenarnya cukup rumit Bagaimana ia bisa memenuhi kebutuhan hariannya tanpa menghabiskan koin tersebut Baiklah baginda Jawab Abu Nawas Hamba terima tantangan ini Dengan koin kemas itu Abu Nawas berjalan keluar istana sambil memikirkan strategi Ia tahu bahwa jika ia menghabiskan koin tersebut Maka ia akan gagal dalam tantangan Raja Namun, ia juga harus memastikan bahwa ia tetap bisa makan dan bertahan sepanjang hari Di perjalanan, ia bertemu dengan seorang pedagang yang menjual kurma Abu Nawas mendekat dan mengobrol sejenak dengan pedagang tersebut Setelah beberapa saat Abu Nawas berkata Wahai penjual kurma, aku sangat ingin menikmati kurma-kurmamu Namun, aku tidak bisa membayarmu dengan uang ini Bagaimana jika aku memberimu satu koin emas ini sebagai jaminan Dan besok aku akan mengembalikan kurmanya Sementara kau kembalikan koin ini padaku Penjual kurma itu pun setuju Karena ia tahu bahwa Abu Nawas dikenal jujur dan akan memenuhi janjinya Dengan begitu, Abu Nawas mendapat sekantong kurma tanpa menghabiskan koin emas tersebut Ia menyimpan kurmanya, namun tahu bahwa ia masih membutuhkan makanan yang bagi yang lebih lengkap lagi Kemudian ia berjalan ke arah rumah makan dan melihat pemiliknya yang dikenal suka berbincang dengan pelanggan Abu Nawas mendekati pemilik rumah makan dan berkata Sahabat, aku ingin makan di tempatmu Bagaimana jika aku menceritakan beberapa kisah seru sebagai gantinya Banyak orang yang datang untuk makan akan tertarik Dan mungkin mereka akan membeli lebih banyak makanan darimu Karena kisah-kisah yang kubawa Pemilik rumah makan itu setuju Abu Nawas selalu mulai bercerita dengan gaya khasnya Membuat semua pengunjung tertawa dan tertarik Beberapa pelanggan bahkan membeli lebih banyak makanan karena terhibur Sebagai imbalan, pemilik rumah makan memberinya hidangan, nasi, dan daging Sehingga Abu Nawas tidak perlu mengeluarkan koin emasnya Namun hari masih panjang Dan Abu Nawas merasa ia harus memanfaatkan koin tersebut dengan cara yang bijaksana Untuk tetap memenuhi kebutuhan sepanjang hari Ia kemudian memutuskan untuk pergi ke rumah seorang sahabatnya Seorang pandai besi Yang sering memerlukan bantuan tambahan Setibanya di sana, Abu Nawas menawarkan diri untuk membantu pandai besi itu Dengan kesepakatan bahwa ia akan diberi makan malam sebagai upahnya Pandai besi itu menyetujui dan Abu Nawas mulai bekerja membantu Malam harinya, setelah selesai bekerja Ia menerima sepiring besar makanan sebagai upah Dan ia berhasil melewati tantangan hari itu tanpa menghabiskan koin yang dibeli oleh raja Ketika malam tiba, Abu Nawas kembali ke istana untuk bertemu sang raja Ia menyerahkan koin emas itu sambil berkata Baginda, inilah koin yang hamba pegang seharian ini Alhamdulillah, dengan izin Allah Hamba bisa memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengeluarkan koin tersebut Raja tersenyum kagum mendengar cerita Abu Nawas Tentang bagaimana ia bisa bertahan hidup tanpa menghabiskan uang tersebut Abu Nawas, engkau memang cerdas Kau tidak hanya memiliki kecerdikan, tetapi juga memiliki ahlak yang baik Bekerja sama dengan orang lain dan bertanggung jawab atas setiap keputusan yang kau buat Kau telah lulus ujian ini dengan baik Dari kisah ini, raja dan seluruh orang yang mendengarnya mendapatkan pelajaran berharga tentang pentingnya Menggunakan kecerdasan, kebijaksanaan, serta pekerja keras dengan cara yang baik untuk menghadapi berbagai situasi hidup Abu Nawas pulang dengan hati yang tenang Merasa bersyukur karena sekali lagi Ia berhasil mengatasi tantangan hidupnya Dengan akal dan tawakal kepada Allah Setelah berhasil melewati tantangan yang diberikan oleh sang raja Abu Nawas kembali ke rumah dengan hati penuh syukur Namun, sebelum ia bisa benar-benar bersantai Ia mendengar ketukan di pintu rumahnya Ternyata yang datang adalah beberapa tetangganya Yang ingin tahu tentang kabah terbaru dari Abu Nawas setelah ia dipanggil ke istana Salah seorang tetangganya bertanya dengan penuh rasa ingin tahu Abu Nawas, kami mendengar bahwa baginda raja memberimu sebuah tantangan yang sulit hari ini Benarkah begitu? Bagaimana cara melewatinya? Abu Nawas tersenyum sambil mengajak tetangga-tetangganya masuk Dan duduk di sebuah rumah tamu Ia tahu bahwa kisah hari ini akan menjadi pelajaran berharga bagi mereka semua Maka ia pun mulai berceritakan semua pengalamannya dengan tenang Benar, kata Abu Nawas Baginda memberiku satu koin emas dan memintaku untuk hidup seharian dengan koin itu Tanpa menggunakan sedikitpun Tantangan ini terdengar serdehana Tetapi sebenarnya cukup sulit jika dipikirkan lebih dalam Abu Nawas kemudian menceritakan bagaimana ia menukar koin emas itu dengan sekarung kurma sebagai jaminan Dan bagaimana ia membuat kesepakatan dengan pemilik ruah makan Serta bekerja di tempat pandai besi untuk mendapat makanan malamnya Setiap langkah dalam ceritanya menunjukkan kecerdikan kerja keras dan sikap tawakalnya kepada Allah Salah seorang tetangganya yang mendengarkan dengan penuh perhatian pun bertanya Abu Nawas apa yang membuatmu tetap tenang dan yakin bisa melewati semua ini tanpa uang Abu Nawas menatap tetangganya sambil tersenyum dan berkata Saudara-saudaraku hidup tanpa uang memang sulit Namun bukan berarti kita harus menyerah Jika kita menggunakan akal mencari solusi yang kreatif dan tetap bertawakal kepada Allah Insya Allah kita akan diberi jalan Kita harus percaya bahwa Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang berusaha Di setiap kesulitan pasti ada jalan keluar Tetangga-tetangganya terkesan dengan kata-kata Abu Nawas Mereka merasa terinspirasi oleh kemampuannya menghadapi situasi sulit tanpa mengorbankan prinsip Dan rasa hormat terhadap orang lain Mereka juga melihat betapa besar tawakal Abu Nawas pada Allah Dan keyakinannya bahwa rezeki itu bisa datang dari jalan yang tak terduga Asal kita terus berusaha Namun kisah belum selesai Salah seorang tetangga yang lebih tua Seorang pria bijak yang sudah lama mengenal Abu Nawas Angkat bicara Abu Nawas kau telah mengejarkan kami banyak di tengah kekurangan pun Kita tidak boleh hanya bergantung pada apa yang ada di tangan Kita harus menggunakan akal dan terus berbuat baik kepada orang lain Tapi pelajaran terbesarmu adalah tentang keteguhan hati dan keyakinan kepada Allah dalam setiap langkah Tetangga lainnya ikut menambahkan hari ini engkau menunjukkan bahwa bukan hanya harta yang berharga Tetapi kejujuran, kerja keras, dan sikap berserah diri Sungguh kami banyak belajar dari kisahmu Abu Nawas merasa terharu mendengar tanggapan dari para tetangganya Ia pun berkata Wahai sahabat, sahabatku Ini adalah pelajaran yang saya pelajari dalam hidup Kita boleh merasa bingung dan khawatir Tetapi jangan pernah putus asa Allah selalu bersama kita dalam setiap langkah Terkadang ujian datang untuk menguatkan iman dan mendengatkan kita padanya Malam itu para tetangga pulang ke rumah masing-masing dengan hati yang hangat dan penuh inspirasi Kisah Abu Nawas bukan hanya menjadi hiburan Tetapi juga menjadi panduan bagi mereka juga Mereka semua belajar bahwa harta tidak selalu berarti uang di tangan Tetapi kejujuran, kejujuran, dan keyakinan pada Allah adalah rezeki yang jauh lebih besar Keesokan harinya, kabar tentang kisah Abu Nawas menyebar ke seluruh kota Orang-orang dari berbagai kalangan datang untuk mendengar kisahnya langsung dari Abu Nawas Tidak sedikit yang terinspirasi untuk menjalani hidup dengan cara yang lebih sederhana dan bersahaja Dengan lebih banyak berserah kepada Allah dan lebih sedikit bergantung pada kekayaan dunia Sementara itu, raja mendengar tentang bagaimana masyarakat terinspirasi oleh Abu Nawas Raja tersenyum, mereka puas bahwa tantangan yang ia berikan telah memberikan dampak positif bagi rakyatnya Ia menyadari bahwa terkadang hikmah terbesar datang dari hal-hal sederhana Dan bahwa kecerdikan Abu Nawas bukan hanya menghibur Tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi banyak orang Akhirnya, Abu Nawas hidup dengan tenang dan damai Dihormati oleh banyak orang sebagai sosok yang penuh kebijaksanaan dan keikhlasan Ia tetap hidup sederhana Ia tetap hidup sederhana Dan setiap kali ada yang bertanya bagaimana ia bisa begitu tenang dalam menghadapi kesulitan Ia selalu menjawab Semua karena keyakinan bahwa Allah selalu bersama kita Tak perlu takut akan hari esok jika kita sudah melakukan yang terbaik hari ini Kisah ini pun menjadi baginda yang terus diceritakan dari generasi ke generasi Mengejarkan bahwa dalam hidup kecerdikan kerja keras dan tawakal adalah kunci untuk menghadapi segala ujian Dari kisah ini, kita belajar bahwa setiap ujian pasti membawa hikmah Abu Nawas mengejarkan kita untuk tidak menyerah saat dihadapkan dengan kesulitan ekonomi atau kekurangan rezeki Dalam keadaan serba terbatas, ikhtiar, tawakal dan kecerdikan sangat penting untuk kita terapkan Selain itu, kisah ini juga mengingatkan bahwa Allah selalu punya jalan bagi hambanya yang sabar dan berserah diri Karena rezeki datang dari arah yang tak terduga Semoga kisah ini dapat memberi kita inspirasi untuk selalu optimis dan bersabar dalam menghadapi segala ujian hidup Ingatlah bahwa rezeki datangnya dari Allah dan akan diberikan sesuai dengan kehendaknya Terus dah berikhtiar, berserah dan bertawakal kepada Allah dalam setiap langkah kita Jazakumullah Khairan Sudah menonton hingga akhir Jangan lupa like, share dan subscribe Untuk mendapatkan kisah-kisah islami lainnya yang penuh dengan hikmah Akhirul kalam Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa